Mau bertanya mengenai hukum tahdir Tahdir itu artinya memperingatkan orang lain dari bahaya sesuatu itu tahdir kalau antum misalnya memperingatkan, hati-hati di depan ada lubang itu tahdir namanya ya mentahdir orang lain supaya tidak ngaji ke orang lain boleh kalau memang orang tersebut betul-betul sudah dipastikan akan kesesatannya dan bahaya pemikirannya dahulu di zaman Rasul Rasulullah sosa mentahdir contohnya Rasulullah mengingatkan akan bahaya khwarij itu kan tahdir Rasulullah s.a.w. mengatakan Al-Qadariyah Majus Hadil Umah Qadariyah Majusi Umat Islam Tahdir juga para ulama mentahdir Ya Uthman bin Said Ad-Darimi menulis sebuah buku yang berjudul Radu Uthman bin Said Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Ad-Dol Bantahan Uthman bin Said Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi yang sesat Imam Syafi'i juga mentahdir Ja'ad bin Dirham Bishr Al-Marisi yang merupakan da'i-da'i kepada keyakinan Jahmi'ah dan lagi banyak ulama yang lainnya tahdir kalau memang pada tempatnya bagus kita mentahdir hati-hati jangan sampai belajar kepada orang liberal karena pemikirannya sangat menyesatkan gak masalah tahdir bahkan Al-Quran seringkali mentahdir syirik mentahdir orang-orang kafir mentahdir orang Yahudi mentahdir orang Nas Nasrani itu memang manhaj betul tapi kalau serampangan yang bahaya ya menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tak berbukti sama sekali tidak ada tabayun sama sekali mau bertanya mengenai hukum tahdir tahdir itu artinya memperingatkan orang lain dari bahaya sesuatu itu tahdir kalau Antum misalnya memperingatkan hati-hati hati-hati di depan ada lubang itu tahdir namanya ya mentahdir orang lain supaya tidak ngaji ke orang lain boleh kalau memang orang tersebut betul-betul sudah dipastikan akan kesesatannya dan bahaya pemikirannya ya dahulu di zaman Rasul Rasulullah mentahdir contohnya Rasulullah mengingatkan akan bahaya khwarij itu kan tahdir Rasulullah mengatakan Al-Qadariyah Majus Hadil Umah Qadariyah Majusi Umat Islam tahdir juga para ulama mentahdir ya Uthman bin Said Ad-Darimi menulis sebuah buku yang berjudul Radu Uthman bin Said Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Ad-Dol bantahan Uthman bin Said Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi yang sesat ya Imam Syafi'i juga mentahdir Ja'ad bin Dirham Bishr Al-Marisi yang merupakan da'i-da'i kepada keyakinan jamiah dan lagi banyak ulama yang lainnya tahdir kalau memang pada tempatnya bagus kita mentahdir hati-hati jangan sampai belajar kepada orang liberal karena pemikirannya sangat menyesatkan gak masalah tahdir bahkan Al-Quran seringkali mentahdir syirik mentahdir orang-orang kafir mentahdir orang Yahudi mentahdir orang Nasroni itu memang manhaj betul tapi kalau serampangan yang bahaya ya menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tak berbukti sama sekali tidak ada tabayun sama sekali seperti misalnya ada yang mengatakan itu Rojak dapat dana dari Yahudi ada tuh ngomong gitu benar yang ngomong seorang yang diustadkan katanya gak mungkin itu tanpa iklan mana ada radio tanpa iklan itu pasti dana-nya dari Yahudi pas kita tanya mana bukti-buktinya gak bisa juga kalau kita yang dituduh sih enjoy enjoy aja yang ngeri itu yang menuduh kenapa karena Rasulullah s.a.w. bersabda siapa yang menuduh saudaranya padahal tuduhan itu tidak ada padanya Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya penduduk api neraka sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya tersebut yaudah silahkan anda menuduh padol gak ada bukti rasakan sendiri di hari kiamat nanti ngeri kalau tahdir kayak gini bahaya nih pak apalagi tahdirnya karena gak suka sama dia ini bahaya lagi ada sebagian ustad karena memang gak suka dia tahdir tapi mengatasnamakan syariat ini lebih bahaya lagi pak iblis talbis iblis ini namanya ada lagi orang yang mentahdir hanya karena beda apa beda organisasi berga partai beda yayasan ini gak benar ya akhal islam berapa banyak di zaman tahdir yang serampangan yang sama sekali tidak punya alasan yang syarih sama sekali ketika dikatakan kamu dapat berita dari mana dari sifuran yang siqoh kalau ditanya siqoh menurut kamu apa di zaman sekarang siqohnya mengikuti hawa nafsu siqoh menurut dia itu kalau ngaji ke ustadnya dia kalau ngaji ke yang sana gak siqoh ajib siqoh zaman dulu gak begitu siapapun yang memang siqoh tidak menghalalkan dusta hafalannya luar biasa diterima hadisnya bahkan imran bin hapton saja seorang khwarij pentolan tapi siqoh dalam periwayatannya tetap dikeluarkan hadisnya membukul dalam suhihnya itu siqoh namanya zaman sekarang kan gak syarat siqoh ngaji keaneh kalau gak enteng gak siqoh ini namanya ya hawa nafsu maka hati hati maka dari itulah jangan sampai tahdir itu kita hilangkan kita tolak sama sekali ini tidak bagus tapi juga jangan sampai berlebih lebihan serampangan awsatul umur khairul umur awsatuhah sebaik-baik perkara yang tengah tengah tetap kita tahdir orang yang memang berhak di tahdir tapi tetap juga kita melihat maslah dan mudara jangan sampai kita tahdir eh dia malah terkenal gara-gara kita ada gara-gara seperti itu pak kita ramai tahdir dia eh dia jadi malah semakin terkenal salah tujuan tahdir tidak tidak kena makanya kita harus berhati-hati di zaman ini dalam masalah tahdir ini karena ini zaman yang penuh kebodohan sangat banyak sekali ketidakfahaman dalam bersikap antara orang yang terlalu meremehkan dan orang yang terlalu berlebihan jadi orang yang orang yang yang